Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Oke masih berjumpa lagi di channel bengkel simpang tiga untuk video kali ini kita dapat pasien untuk motor vega air new ah ya motor vega air new untuk penyakitnya montor ini yaitu di bagian engkolannya ngelos lagi-lagi untuk Yamaha engkolan ngelos eh sangel Hai bongkaran dapat bongkaran tiap hari engkolan ngelos engkolan ngelos engkolan ngelos enggak selesai-selesai Hai ah untuk engkolan ngelos untuk motor vega air new ini berbeda tempat lagi ya kalau yang kemarin kemarin itu Vega ZR juditer robot itu yang sudah saya upload penyakitnya di bagian kampas kupling terus komponen kampas kupingnya ya dan untuk motor vega air new ini penyakitnya di bagian caga nah ini ada dua kalau dicaga ini bisa cagenya pecah bisa rumah cagenya yang sudah aus atau dekok yang di pelor tiga itu nah di pelor cagenya itu kan ada tiga buah nah itu kan dudukannya itu atau rumah pelornya itu kan di bagian mangkok ganda nah itu biasanya ada eh di bagian pelornya itu sudah dekok atau sudah aus sudah tidak kalah ya Nah itu biasanya ini kita cerita dulu ya teman-teman biasanya kalau sudah dekok di bagian rumah kampas ganda itu diganti caga kukling nggak bakal sembuh walaupun yang asli mau diakalin gimana pun caranya nggak bakal sembuh sembuhnya paling seminggu habis itu ngelos lagi ya Nah jadi cara mengatasinya bagaimana yaitu harus ganti mangkok gandanya nah beda lagi kalau kerusahaannya itu di bagian caga kukling nah caga kukling itu bisa diganti ya tetapi untuk teman-teman untuk pemasangan caga kukling amitasi itu nggak eh nggak langsung bisa dipasang itu harus di rombak dulu atau di custom dulu supaya nanti hasilnya maksimal yuk langsung saja kita tes untuk montor ini ngelosnya itu bagaimana hai 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 ya nih lotnya nih Nah untuk versi vega air new Jupiter burung hantu vega lama itu beda eh versi vega ZR ya cara ngelosnya itu loh vega ZR Jupiter robot itu sudah beda lagi ya untuk vega vega air new ini memang untuk di bagian kampas kuklingnya komponen kampas kuklingnya itu jarang aus ya untuk kaki empatnya itu jarang aus terus terus jarang juga bermasalah karena karena kok bisa kayak gitu karena dia menggunakan pair pair kukling bukan menggunakan plat matahari itu bedanya kalau yang menggunakan pair kukling walaupun kaki empatnya itu plus lawan sudah aus sudah kalah itu masih bisa diakalin Hai cuman yang pakai plat bisa diakalin tapi enggak tahan lama ya kalau menurut saya enggak bisa diakalin lah ya karena sistemnya itu itu memang penekanan untuk plat matahari dan eh pair Hai itu sudah berbeda ya untuk temen-temen Oke langsung saja kita buka untuk teman-teman untuk teman-teman sudah tahu ya tadi ya untuk ngelosnya itu yang lain mewah boleh memang ya ya Queen selamat menikmati 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 Nah ini nah teman-teman ya Yang saya ngomong itu Di bagian rumah Cagenya itu Dekok Nih Ya Ini Ini dadekok ini Satu Keser lagi Nah ini dua Keser lagi Tiga Nah ini ada tiga Pelor Cage Nah ini Yang kalah Ini dadekok ini lor Nah ini Kita lihat untuk cagenya Rumah cagenya itu bagus Loh Nggak ada yang rusak Terus di bagian bosnya ini juga Nggak ada yang rusak Nggak ada yang aus Di pelornya juga ini Nggak Bagus Cuman kok ngelos Guys Nah Yaitu penyakitnya Di bagian Rumah pelor Cage Rumah pelor cagenya Ya ini Mangkuk ini Ini harus diganti Mangkuknya Kalau mau Bagus Mas Mas Bisa Bisa gak dihakalin Bisa Guys Bisa Kalau untuk Montor Veganyu Vegalama Jupiter Burung Hantu Selain Vegazet Air Dan Jupiter Robot Loh ya Itu bisa dihakalin Kalau menurut saya Bisa dihakalin Bagaimana cara Mengakalinya Tadi kan untuk Pir Cagenya Itu ada Tiga ya Guys Nah Ini Pir cagenya Ada tiga ya Guys Nah Pir cagenya Kalau mau Mengakalinya Itu dipasang Satu Pasti Nyantol Ya Nah Dipasang Satu saja Gak usah dipasang Tiga-tiganya Nah Pasti Nyantol Boleh Dicoba Untuk Teman-teman Nih Ini Kalau mau Mengakalin Cuman Kalau mau Bagus Untuk Tahan Lama Gak Bungkar-bungkar Lagi Ya Ganti Yang Baru Ininya Diusahakan Yang asli Kalau mau Ganti Mangkoknya Itu Kalau Gak Asli Nanti Di Bagian Gigi Nanasnya Ini Ya Giginya Ini Itu Kalian Mitasi Akan Timbul Suara Ngungut 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 Nah Itu Penyebabnya Disini Kalau teman-teman Pas ganti Mangkok Ganda Yang Mitasi Sebelum Dibongkar Gak Bunyi Setelah Dibongkar Dibongkar Dibanti Mangkoknya Kok Nambah Bunyi Ngungut Ya Ini Penyebabnya Gigi Ini Melur Ya Paham Nah Ini Kalau mau Dikakalin Kita Pasang Satu Untuk Pir Cagenya Masalah Enggak Mas Enggak Ngomong aku Sering Ngakalin Nyatanya Aman Ya Namanya Mau Ngakalin Ya Ngakalin Ya Gitu Mau Dikanti Dwt Banyak Lur Yang Mitasi Ini Aja Hampir 200 Yang Asli Ini 300 Sekian Nah Dwt Sobok Ya Toh Dwt Sobok Ayo Ya Enak Diakalin Dulu Nanti Kalau Punya Duit Ya Tinggal Yang Punya Si Kalau Yang Punya Jreng Dwt Langsung Ganti Itu Oke Lur Langsung Saja Kita Akalin Saja Kita Pasang Untuk Pir Cagenya Satu Saja Nah Jangan Lupa Untuk Dipasang Ngering Bagian Sini Sebelum Plastik Cagenya Terus Ini Kita Pasang Satu Bentuk Pir Nah Terpasang Baru Kita Pasang Untuk Pelor Nah Nah Kalau Sudah Terpasang Terpasang Seperti Ini Baru Kita Pasang Untuk Bos Ya Lur Ini Ini Dijamin Pasti Sembuh Ya Pasang Dulu Untuk Kampas Baru Baru Kita Pasang Mangkuk Eh Dipasang Post Plus Ini Pasang Ring Dan Murnya Tapi Saran Saran Untuk Teman Teman Yang Dipakai Sendiri Maksudnya Itu Pengen Bagus Kalau Pengen Bagus Loh Ya Itu Diganti Mangkuk Eh Pasti Bagus Ya Karena Ini Yang Punya Duit Min Minus Banget Yowes Kita Akalin Saja Ini Sesuai Anu Loh Ini Sesuai Persetujuan Yang Punya Motor Kalau Mau Dandan Kayak Gini Kalau Cara Ngakal Ngakalin Kayak Gini Jangan Inisiatif Sendiri Loh Ya Ini Saran Saya Untuk Teman Teman Bengkel Pemula Supaya Nantinya Gak Kesalahan Loh Ya Jadi Kalau Ini Siatif Sendiri Wah Tak Akali Wey Nah Nanti Kesalahan Enak Kita Ngomong Dulu Kita Konfirmasi Dulu Sama Yang Punya Motor Pak Ini Bagusnya Mau Diapain Nah Ini Mangkok Atau Duduan Cagenya Sudah Kalah Ini Mau Diganti Atau Mau Diakali Tuhan Kalau Mau Diakalin Ya Bisa Kalau Mau Diganti Lebih Bagus Gak Gitu Ya Teman 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 Tuhan 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 selamat menikmati pernya ini harus dipasang ya lor ini ada tiga pernya ini nah 123 ini harus dipasang ya supaya kampas koplingnya enggak selip nanti enggak dipasang ya untuk teman-teman kepala dibuang itu harus dipasang ya Nah untuk yang terakhir untuk plat besinya itu untuk di bagian pernya kita pasang untuk ada lubangnya ini loh ada lubangnya tiga Nah kita paskan kayak gini kita tutup ya Nah jadi ada sejenis apa ya boleh ngarani ya iya pengetahuan lelek supaya enggak nyelip dulu untuk kampas koplingnya ya intinya semangat itu aja untuk bahasanya pikiran bewek los nah kita cari yang pas ya karena enggak ada tanda titiknya kita cari yang pas untuk lawannya ini putar-putar 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 oke lor kita tes ini sudah kita untuk sementara kita baut dua dulu kita pasang engkol dan kita tes pasang engkol ya kalau tadi langsung ngelos ya nggak ada yang nyantel nyantel sama sekali Coba ini kita engkol mantap lor oke lor oke lor nah itu cara ngatasi engkol yang ngelos untuk motor vegan ya tanpa diganti ngakalin namanya ngakalin ya seharusnya kalau untuk temen-temen bagusnya itu diganti untuk mangkok mangkok gandanya itu harus diganti dan percagenya itu untuk menurut saya itu bagusnya dipasang tiga-tiganya itu dengan posisi untuk mangkoknya bagus loh ya karena ini tadi mangkoknya udah kalah terpaksa kita akalin kita buang untuk percagenya yang dipasang itu hanya satu ini hasilnya yang sudah kita buang tadi ya mantap oke semoga bisa bermanfaat untuk temen-temen semua sampai jumpa untuk video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati